waaah sudah pagi guys pagi yang sangat indah dan sangat cerah loh aku seperti mendengar ada suara ketok-ketok palu suara apa ya waaah kalian ngapain di depan sana rame-rame sekali ada jonjon, boni, nyam-nyam, mi panda zuzuzu om om sini deh liat tiba-tiba mi panda zuzuzu sedang membuat perahu apa jonjon mi panda zuzuzu sedang membuat perahu wah iya om aku sedang membuat perahu loh aneh sekali kalian berdua mi panda zuzuzu ngapain kalian membuat perahu kita kan sudah tidak di lautan ini kan dataran tinggi iya om kita untuk menghindari laut om pasti tidak akan tahu guys aneh sekali mi panda zuzuzu masa dia membuat perahu di daratan guys kan tidak akan kepakai lihat saja disini tidak ada sungai mi panda zuzuzu tidak ada laut juga bahkan air juga tidak ada kenapa kalian malah buat perahu iya om nanti bakalan ada bencana alam wah mi panda zuzuzu tidak mungkin kalian salah pasti aneh sekali ya lagi terang gini lagi terang seperti ini kalian malah membuat perahu betul kan jonjon, boni, dan nyam-nyam coba aja om liat tv kalau tidak percaya apa liat tv emangnya ada apa mi panda zuzuzu tunggu sebentar ya aku akan coba lihat berita dulu guys ada apa ya kira-kira berita gawat darurat buat kalian semua warga minecraft akan ada bencana alam sebentar lagi akan ada hujan yang sangat deras dan juga yang sangat lebat dan hujan itu tidak akan berhenti selama satu tahun dan kemungkinan kota minecraft akan tenggelam dengan air kita semua akan banjir jadi cepat persiapkan perahu kalian sebelum terjadi apa-apa wah guys liat beritanya seram sekali dong masa ada hujan yang bakalan tidak berhenti selama satu tahun dan katanya kota ini akan tenggelam sepertinya guys berita itu hanya bohongan saja tidak akan mungkin guys kalau hujan itu bisa menenggelamkan kota kita sepertinya berlebihan guys beritanya aku tidak akan percaya oke aku akan coba lihat keluar wah sudah mulai hujan guys tapi pasti tidak akan mungkin guys hujan itu bisa menenggelamkan kota ini hujannya sudah dimulai ayo Mipan cepat kita harus lebih cepat lagi membangun kapalnya wah Mipan dan Zuzuzu hujan-hujan kalian masih saja membuat perahu hujan ini tidak akan menenggelamkan kota ini Mipan dan Zuzuzu tidak akan mungkin hujan bisa menenggelamkan kota kita sebaiknya kamu berlindung saja dari hujan daripada kamu sakit kan hujannya akan satu tahun om kita harus buat perahu cepat mungkin tidak Mipan dan Zuzuzu walaupun hujannya setahun kota kita tidak akan banjir Jonjon, Bonny, dan Nyam-nyam sebaiknya kalian pulang saja oke karena kalian bisa sakit kalau kalian tetap hujan-hujanan lihat bahkan ada petirnya ayo pulang Jonjon, Bonny, dan Nyam-nyam biarkan Mipan dan Zuzuzu membuat perahu guys aneh sekali kalian kenapa kalian buat perahu Mipan dan Zuzuzu kita lebih baik di rumah saja daripada sakit oke guys aku akan meneduh di rumah saja biarkan Mipan dan Zuzuzu membuat perahu guys padahal kan tidak akan banjir wah guys ini sudah hari ke-10 hujan di kota Minecraft aku guys kita bakalan coba lihat keluar ya bagaimana keadaannya wah lihat guys banjir dong kota Minecraft Mipan dan Zuzuzu masih saja membuat perahu hati-hati Mipan dan Zuzuzu nanti kamu bisa sakit ong ayo cepat naik om kota ini akan tenggelam tidak Mipan dan Zuzuzu tidak mungkin banjir akan menenggelamkan kota ini betul kan guys paling ini hanya banjir sekecil ini saja Mipan dan Zuzuzu besok juga akan hilang banjirnya besok akan surut oke Mipan dan Zuzuzu aku lebih baik di rumah saja makan dan nonton TV guys sambil membuat mie juga wah akhirnya ini sudah satu bulan guys sudah satu bulan hujan tidak berhenti dan lihat masih aman saja halo cicit loh bentar kok tiba-tiba ada air netes ya guys dari atas ada apa ini loh apa yang terjadi ini guys kok di depan aku kayak ada air wah ini sekali loh apa ini guys tiba-tiba kok ada air guys wah kenapa ada air masuk ini guys wah apa yang terjadi tidak guys sepertinya benar guys kota ini akan banjir oh no rumah aku tenggelam wah itu dia Mipan dan Zuzuzu aku harus mencari Jonjon, Bonnie dan Nyam-Nyam om sini cepat iya iya Mipan dan Zuzuzu wah Jonjon akhirnya kalian kesini juga bahaya sekali ternyata tenggelam kota kita beneran kan om kita tidak bohong wah betul guys Mipan dan Zuzuzu untung mereka membuat perahu guys wah seram sekali guys kota kita banjir bagaimana ini guys semuanya telah ketutup lihat om sekarang om malah ke perahu kita tadi om ngatain kita wah maaf sekali Mipan dan Zuzuzu aku salah aku salah tentang kalian aku tidak tahu ah ya sudah Mipan dan Zuzuzu kalau kalian tidak mau aku disini tidak apa-apa aku juga bisa berenang aku tidak butuh perahu kalian aku lebih baik pulang saja wah apa itu guys oh no tidak maafkan aku Mipan dan Zuzuzu apa itu guys itu Hiyu om sudah ada Hiyu oh no guys kota kita penuh dengan Hiyu seram sekali om betul banget Mipan dan Zuzuzu sepertinya itu Hiyu dari laut guys lihat mereka sudah masuk ke kota kita oke guys hari ini kita akan bertahan hidup di atas perahu ini sampai banjirnya itu menghilang ya guys jadi kalian nonton video ini sampai habis kita akan bertahan hidup di atas perahu betul sekali Zuzuzu aku doain buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe akan mendapatkan ranking 1 di sekolah ya guys amin oke Mipan dan Zuzuzu kita harus bertahan disini guys kita harus jaga-jaga karena Hiunya lihat sudah banyak sekali dan ini kemungkinan semakin lama akan semakin tinggi guys kota kita akan menjadi lautan akan menjadi kota tenggelam seperti Atlantik guys wah guys sekarang sudah hari keberapa ini guys kita sudah 3 bulan dan lihat guys tiba-tiba semuanya sudah berubah menjadi lautan dimana ini kita semuanya sudah berubah menjadi lautan Mipan dan Zuzuzu kotanya ya ampun kalian jangan pukul-pukul guys tapi ini kenapa kapal kita menjadi sangat kecil ya kita harus memperbesarnya Mipan dan Zuzuzu ayo semuanya kita harus hati-hati dengan adanya Hiyu ayo semua berenang dan ambil semua bahan yang kita bisa dapatkan let's go guys dan aku seperti melihat ada barel guys aku akan mengambilnya tapi hati-hati guys kalau ada Hiyu aku takut ada Hiyu guys let's go kita coba ambil guys aku dapat makanan aku dapat kelapa guys ini lumayan untuk kita bisa makan Mipan dan Zuzuzu wah ini airnya jalan terus guys kalau kita diem kita bisa ke bawah oke loh Mipan Mipan tidak ada Hiyu guys kabur wah tolong hampir aja guys ada Hiyu guys kaget aku guys ya ampun jangan pukul aku guys ada Hiyu guys biarin biarin guys Hiunya biarin naik semuanya guys naik semua biarin guys biarkan Hiunya pergi dulu guys wah serang sekali guys ada Hiyu yang menjaga kita oke guys disini kita dapat buku tutorial untuk kita bisa bertahan hidup guys untung saja aku bawa buku bertahan hidup untuk di lautan nah ini kalian lihat guys kita bisa buat macam guys kita bisa bikin crafting table kita bisa bikin tempat tidur tempat sampah kita bisa bikin kapal ini menjadi lebih besar dari yang sekarang guys kita butuh kayu nah oke sudah guys ayo semuanya cari kayu guys kita dapat bertahan ada burung di atas dong enak sekali dia bisa terbang guys dia aman tidak seperti kita hati-hati Mipan dan Zuzuzu aku dapat besi Jon Jon belakang kamu Jon Jon wah susah sekali guys bertahan hidup disini guys Hiunya galak sekali itu disana ada kayu guys disana ada kayu disana ada tali oke Mipan dan Zuzuzu kita tiba-tiba perahunya itu nyasar ke sebuah tempat ayo kita coba kesana guys ada pulau om iya ayo semuanya let's go aneh sekali guys tiba-tiba perahu kita membawa kita guys membawa kita ke sebuah pulau mungkin disini kita bisa cari makanan ayo semua Jon Jon Boni dan Nyam-Nyam aku butuh makanan aku sudah lapar sekali guys ayo Mipan dan Zuzuzu oke disini ada iron juga guys cari makanan mungkin ada kelapa disini guys yang bisa kita makan oh disitu aku seperti melihat ada barrel guys ayo kita kesana guys ada kodok juga oh disitu ada kayak ada barrel guys tempat penyimpanan gitu guys semoga disini ada makanan guys oke kita coba buka guys semoga makanan ada ikan mentah guys lumayan ada kambing om oh iya ada kambing guys ada kambing ada daging-dagingan mungkin kita bisa bikin ini dulu guys kita bikin pedang dulu ya guys oke kita akan bertahan hidup guys untung saja kita bawa buku tutorial guys cara bertahan hidup di lautan yang sangat luas padahal ini sebenernya kota kita guys cuman udah lautan semua ayo Mipan dan Zuzuzu cari makanan untuk diri kalian masing-masing supaya kita tidak meninggoy supaya senjata kita semua tidak hilang guys lebih baik aku akan mengambil domba saja aku akan mengambil daging domba guys let's go kita ambil yeay dapet daging oke bagus Zuzuzu wah sudah memalami Mipan dan Zuzuzu ini survivalnya biasa guys kita harus membuat kompor seperti itu guys kita harus bikin kompor habis itu kita masak daging kita bikin cari iron disini banyak iron yang bisa kita ambil bentar nih aku butuh kayu yang sangat banyak dulu guys wih liat guys kambingnya lompat-lompat guys oke kita akan hancurin guys hancurin pohonnya oke kita ambil dulu disini guys kita akan ambil batu obsidian ini guys kita ambil ya ampun aku udah lapar sekali guys ini susah sekali untuk dapet makanan disini semoga aku bisa bertahan di lautan ini guys dengan perut kosong kita harus perbesar perahu kita loh Mipan dan Zuzuzu kalau kalian tau perahu kita masih kecil banget untuk kita yang berenam ini let's go guys aku akan balik aku akan balik ke perahu guys sudah gelap sudah mau malam aku kelaperan om tolong sama aku juga kelaperan itu dia guys susahnya kita bertahan hidup di tengah lautan gini guys kita akan taruh crafting table disini kita akan bikin kompor oke seperti ini guys dan kita akan masak 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 yeay masak 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 aku akan makan oke yeay udah jadi guys makan dulu nyam 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 wah enak sekali guys oke kita tunggu lagi yang ini kita akan masak satu lagi oke sudah kita masak ini sekarang daging kami guys makan nyam 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 kenyang seru sekali guys kita coba perbesar perahu kita pake ini aja dulu kali ya pake batu bisa gak ya guys oke bisa deh harusnya ya pake batu oke kita akan pake batu dulu seperti ini guys oh gak bisa guys batu gak bisa jadi disini kalo kalian liat kita bisa bikin alat-alat kapal seperti kita bisa bikin bendera guys oke dan juga disini ada penangkap ikan jaring penangkap ikan kita bisa buat lalu kita bisa bikin tempat tidur oke maaf nyam nyam disini juga kita bisa bikin pohon dan untuk memperbesarnya nah disini guys nah ini dia tuh guys kita butuh 6 kayu untuk kita bikin perahu guys oke let's go aku udah ngerti guys wah ternyata ikut guys kita bisa perbesar dengan blok biasa kalian liat guys oh anginnya dari sana kesini guys kita akan dapet banyak makanan liat guys sudah mulai pada berdatangan sampah-sampah yang bisa kita ambil guys let's go ayo om kita bunuh hiu wah yang bener susu-susu kita bunuh hiu boleh sih tapi aku takut nanti saja dulu tunggu hiunya keliatan hati-hati Mipan kita biarkan sampah-sampahnya datang kesini guys untuk kita ambil ya guys kita harus sabar guys let's go kita harus semangat guys nah itu dia guys ada plastik bikin net om iya ya nanti kita akan bikin pancingan oke semuanya bagaimana kalau kita bikin harta karun guys kita bikin harta karun dan semuanya kita masukin ke dalam harta karun itu guys biar kita tahu ada peralatan apa aja nanti bakalan aku yang buat siapa yang punya kayu guys nah ini guys ada chest ayo semuanya masukin barang-barang kalian biar aku saja yang mengatur guys let's go guys barang kayak kayu gini kalian ambil saja guys aku butuhnya kayu-kayu seperti ini guys untuk kita membuat ayunan membuat fishing net ya ampun iya ada botol botol apa ini guys kita buka oh dapet map liat guys oh kita bisa klik kanan untuk kita pindah lagi guys kita bisa klik kanan map ini guys untuk kita mampir ke sebuah pulau tapi gak deh guys kita coba bertahan hidup dengan ada sampah-sampah seperti ini dulu ya guys semangat semuanya oke bagaimana kalau kita bikin fishing net supaya kita bisa dapet ikan guys nah ini udah fishing net guys kita butuh 1,2,3,7 7 tali guys 7 tali dan 1 metal om kita kalau mau buat perlu recycling table oh kita harus bikin recycling table dulu oke yang ini guys pakai crafting table 3 kayu 3 apa tuh namanya guys 3 besi dan ini ya dengan plastik oke gak apa-apa aku aja yang buat guys aku yang buat guys aku bisa crafting table yang mana guys kita hancurin dulu guys oke kita harus bikin crafting table yang bisa mengajari kita membuat dari barang-barang bekas seperti ini untuk kita buat guys ayah aku butuh kayu lagi guys oh itu ada boni-boni-boni bagi aku kayu boni oke let's go kita ambil oke oke aku akan membuatnya guys let's go seperti itu ya guys buatnya aku ingat aku ingat ini dia sudah jadi guys yeay kita akan taruh di tengah sini yeay jadi disini kita bisa membuat banyak lihat guys bisa bikin fishing net oh jadi disini lebih gampang guys oke nanti kita akan bisa bikin ini juga memperbesar kapal banyak sekali yang bisa kita buat guys oh ini tuh plastik guys kita bisa bikin plastik juga jadi ini lihat guys sampah-sampah plastik yang dibuang ke lautan kita bisa menggunakannya untuk bertahan hidup guys ambil semuanya oke ada hiunya gak guys hiunya jauh aku mau ngambil yang di depan sana tapi takut guys takut ada hiu oke ini ada botol lebih baik kita ambil botol saja guys barrelnya pada kesana dong oke berhasil oke bisa pake pancingan juga buat ngambilnya ya bisa ya oh iya bisa guys keren John 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 bisa pake pancingan untuk ngambil ayo John John ambil pake pancingan bisa gak yang barrel disana coba John John lempar wah gak nyampe pancingannya ayo John John ambil waduh tidak nyampe guys tidak nyampe pake pancingan oke disini kita tunggu guys oke Zuzuzu ambil Zuzuzu oke berhasil oke aku dapet tali disini lumayan aduh aku udah mulai lapar guys wah kalian buat apa ini kalian nanem pohon ya nanem bambu sepertinya oke bagaimana kalau kita bikin sel ini bendera ini guys butuh 3 tali dan 6 apa itu ya oke 6 ini 6 fabrik guys aku gak tau nih aku gak punya fabrik disini guys siapa yang punya ini guys fabrik yang warna merah gini guys kasih aku dong aku akan buat ini guys ayo sini mipan Zuzuzu oke boni ayo kasih aku semuanya oke kebanyakan sepertinya guys oke kita akan buat let's go kita berhasil membuat ini dia kita menjadi seperti bajak laut guys liat keren guys yeay tapi kapal kita aneh sekali guys bentuknya ayo lanjut kita jalan oke kita akan jalan ke sebuah pulau ya guys dan kita akan liat semoga tidak menemukan bajak laut guys let's go oke kita akan liat guys pulau apa yang akan kita dapatkan oh pulaunya sangat besar seperti yang tadi cari makanan guys cari makanan semuanya aku lapar kalau semua makanan sudah oh kita pindah pulau oh ternyata tadi itu kita gak balik-balik karena harus ada yang mencet lagi untuk balik ke tempat awal guys berarti siapa tadi mipan ya mipan tadi kamu yang pertama kita pindah pulau bagi-bagi oke let's go kita oke kita kalahkan ini oke berhasil guys daging 2 kita cari lagi guys oh bukan ini ada harta karun guys harta karun oh lumayan golden apple yeay aku dapet golden apple 3 oke tapi untuk darurat saja guys lebih baik ya ini ada ayam woy ayam banyak nih guys kita butuh daging yang sangat banyak jadi sebaiknya kita ambil saja yang bisa ya guys kita ambil ini juga kita ambil oke berhasil seru sekali guys bertahan hidup di lautan ya guys menurut kalian seru atau tidak coba komen di bawah guys ayo zu 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 naik ke atas ini semua daging udah kita ambil oke gimana kosong kalau kosong kita pergi dari ini guys dari pulau ini guys oke kosong ya kita balik ke kapal ya guys let's go oke kita sudah kembali di tengah lautan guys dan aku akan memasak disini guys kita akan masak loh kok aku gak bisa masak sebelah sini guys oh ini bisa guys udah ada koal kita akan masak 3 daging ayam ini punya aku ya guys 3 daging ayam oh ini ada coconut juga nih ada kelapa guys untuk kita bertahan guys buat kasur lagi betul guys jangan lupa buat kasur lagi guys sampai 6 kasur guys oke kita makan dulu guys yeay akhirnya ayam goreng aku jadi guys nyam 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 enak sekali tinggal satu lagi guys oh ada telur telur dapet ayam please ya gak dapet guys oke kita ambil daging satu lagi makan lagi guys nyam 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 oke disini banyak sekali barang guys yang bisa kita ambil guys let's go oke plastik aduh jangan berorong aku guys loh aku malah dipancing guys John-John kamu bagaimana dapet pancingan tadi kamu tadi dapet itu ya bukan bikin ya atau kamu bikin itu ada apa guys oh itu ada yang mancing ambil ikannya oke John-John kamu mancing aja biar kita punya banyak makanan oh bikin pancingnya seperti biasa berarti kita butuh string guys aku punya string gak ya gak punya lagi guys oh itu guys ada barrel kayaknya renang aja deh coba kita lawan hiunya ya guys hiunya mana guys kita ke pulau lagi saja gimana guys masih banyak nih kita bisa pergi ke pulau lain bentar-bentar coba kita kita coba pergi ke pulau lain guys nah kita sudah sampai di pulau lain semoga ini bukan pulau banyak laut kita cari makan lagi let's go kita soalnya butuh makanan yang banyak guys dan memperbesar perahu kita loh itu ada yang berhasil buat itu dong pohon kelapa guys cari banyak batu om oh iya betul juga oh itu di atas ada kambing guys buar buru makanan ada ayam ada ayam daging ayam enak itu guys ada ayam om betul mipan ambil guys kita akan kelilingi tempat ini guys sapi ada sapi guys akhirnya aku kangen sekali dengan daging sapi di pulau ini kita bisa menemukannya oke ada potato juga ada ikan juga lumayan banyak ini guys oke let's go kita langsung aja ambil daging sapi ini guys yeay itu ada lagi sapi di atas guys bagaimana cara naik ke atasnya di atas dia dong oh disitu ada wolf ada wolf guys lihat ada serigala kalian bisa melihara serigala kalau kalian punya tulang kayak aku punya deh tulang oh ini aku punya tulang guys coba guys coba guys kita jadikan dia hewan peliharaan untuk menemani kita di perahu guys oke oke please berhasil please berhasil please berhasil terakhir ya ampun gagal juga guys 7 tulang gak bisa dia guys tidak cinek 7 tulang guys oke let's go kita akan naik ke atas lagi guys kita akan coba ke sini oke berhasil apakah ada sesuatu kita lihat di atas sini tidak ada guys itu ada ayam sih guys di atas sana om aku berhasil membawa burung beo wah ayam benar wah jatuhku guys jonteng berhasil mendapatkan burung beo guys seperti ini guys seperti bajak laut ya membawa burung oke let's go kali ini kita akan balik ke tengah laut ya guys oke lihat sudah ada yang berhasil menanam pohon kelapa guys kita tidak akan kelaparan lagi sekarang let's go oke kita sudah berhasil di tengah laut dan kalian lihat kapal kita guys kapal kita sudah semakin bagus dan semakin besar dan sekarang aku akan masak makanan kita butuh kompor lebih banyak guys ayo dong yang bisa bikin kompor lebih banyak guys oke disini kita juga bisa bikin apa ini guys bisa bikin perahu gitu juga tuh lihat ini pakai ini guys pakai plastik dia bawahnya biar ngambang oke guys misi kita terakhir adalah sebelum kita selesai kita akan melawan hiu bersama dulu guys dan kita akan lihat jonjon lihat guys jonjon burungnya banyak banget guys ya ampun oke ayo pancing hiunya guys pancing hiunya oke disini ada botol kita ambil dulu guys ayo pancing hiunya guys siapa yang punya string 1 aku cek mipan aku tidak punya mipan mana hiunya guys kalian lihat hiunya gak guys mana guys aku jadi tumbal ah itu hiunya itu tolong tolong guys kalahkan kalahkan hiunya aku jadi tumbal untuk mancing hiu guys jadi kita harus ke lautan dulu guys ya ampun burungnya wah berhasil hiunya kalah guys dapet daging gak zu 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 dapet daging hiu gak hiunya nukom gak dapet jadi guys kalau kita lama-lama di laut tiba kita akan mengundang hiu untuk dateng guys kita akan coba apakah hiunya dateng lagi atau tidak guys kasur kita baru 3 ya tapi udah ada suara-suara aneh guys seperti hiunya bakalan dateng lagi deh guys kita tunggu hiunya dateng guys kita tunggu hiunya dateng guys mana dia guys kita harus lihat sekitar guys kita harus lihat sekitar guys wah itu dia hiunya muncul guys hahaha oke aku lupa makan guys kita makan dulu guys nyam 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 ini ada banyak om sepertinya iya betul banget nah disini kita udah berhasil membuat perahu 3 dan disini kita mendapatkan sebuah ini guys bikin jaring gini untuk ngambil barang dan kita berhasil membuat pohon kelapa oke guys jadi segitu aja dulu untuk kita bertahan hidup di atas lautan guys gimana menurut kalian guys seru atau tidak kalau kalian pengen lanjut komen di bawah like video ini dan juga subscribe ya guys jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis terima kasih juga buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya ya guys sampai jumpa lagi di video kutaf lainnya bye-bye guys dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax